Terpujilah namamu Tuhan Kau yang layak menerima segala pujian dan hormat Mari yang di rumah bersama katakan Terpujilah namamu Tuhan Ku akan memiliki muliaan Satu suara namun nyatakan Kebesaranmu tetap selamanya Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan Ajak dan pengagungan Satu suara Kebesaranmu Tuhan Berkabung tangan Engkau Tuhan berjaya Dan memberi kau untuk selamat Sungguh terpujilah namamu Tuhan Lebih lagi katakan Terpujilah namamu Tuhan Ku akan memiliki muliaan Satu suara Satu suara Berkabung tangan Berkabung tangan Terpujilah namamu Tuhan Berkabung tangan Terpujilah namamu Tuhan Terpujilah namamu Tuhan berjaya Sekali lagi katakan Terpujilah namamu Tuhan berkabung tangan 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 Bersorak-sorak Bersorak-sorak Mulihatkan namanya Dia berperang ganti kita Bersorak-sorak Mulihatkan namanya Bersorak-sorak Dia sangat cantik kita Hanya engkau Tuhan Tentu satu yang menunggu Kalahkan maupun Berkidang hidup Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita Di dalam kita Setelah kebiayaan Yang berhidupan Dan pengharapan Pada Bersorak-sorak 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 Bersorak Bersorak-sorak 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 Bayang-bayang Bersorak-sorak Bersorak أ Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Ya perlindungan dan pengharapan Kau Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan Bersama kita di dalam kita Masuk dalam kemuliaannya Ya perlindungan dan pengharapan Ya perlindungan dan pengharapan Ya perlindungan dan pengharapan Para papapapapapa Para papapapapa Para papapapapapa Haleluya Tuhan Ketujilah namamu Satu yang menjadi kerinduan kami Tuhan Kami mau mendekat denganmu Tuhan Bila sebentar kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firmanmu Tuhan Biarlah engkau Kurapi setiap hati ini yang mendengar firmanmu dimanapun kami berada Kami percaya Tuhan Firman yang disampaikan tidak akan pernah sias Biar kami semakin dekat padamu Dekat padamu Itu rinduku Setiap kata kau pun menunggu Tak ku sangka ku temukan Satu kasih yang membalik Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadirmu Dalam hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Menyatakan pebesaranku Menengaruhmu Mengejar hadirmu Menyatakan pebesaranku Mengejar hadirmu Rinduan hamba bersama penyakit Dekat padamu, itu rindu Setiap kata aku, kau pun menunggu Aku sangka, aku temukan Satu kasih yang nabati Kini ku datang Ku bawah hidupku Ku memandang Mengandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadimu Dalam hidupku Kami bawa semuanya Ku wajahmu Mengatakan kebesaranku Mengajar hadimu Di dalam hidupku Biar kami memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengikuti kebaikanmu Mengejar hadimu Dalam hidupku Persembahan kami Persembahan kami Membawa Sembaku Menyatakan kebesaranku Menyatakan kebesaranku Menyatakan kebesaranku Mengatakan kebesaranku Mengatakan kebesaranku Mengatakan kebesaranku Sembahku menyatakan kebesaranmu Mereja hadimu di dalam hidupmu Mengejar hadimu Mengejar hadimu Mengejar hadimu Mengejar hadimu Di dalam hidupmu Haleluya Orang muda yang dikasih oleh Tuhan Kita bertemu kembali Anda dimanapun berada Kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan Setelah memuji memuliakan Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Kita berdoa lebih dulu Bapak yang ajaib, Bapak yang luar biasa Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi Engkau menyelamatkan kami Inilah anak-anak mudamu Generasi mendatang negara ini Ada di tangan mereka Berkati mereka Urapi mereka Berkati dengan firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Nah, saudara muda yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa kembali Dimanapun Anda berada Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan Pasang telinga dengan baik Buka hatimu Dan terima firman Tuhan Karena ini adalah kebutuhan Spiritmu Kerohanianmu Karena tubuh kita Membutuhkan makanan Yang kamu makan setiap hari Jiwa kita Emosi Dorongan Kehendak kita Kamu butuh hiburan Dari gadget yang kamu miliki Dalam televisi Dan lain sebagainya Tapi rohmu Tidak bisa diberi makan Dengan konsumsi Yang saya sebutkan tadi Kecuali dengan firman Allah Karena matis 4 ayat 4 dikatakan Manusia tidak saja hidup dari roti Tetapi juga dari firman Allah Nah, Masmur 78 Ayat 70 sampai 72 Masmur 78 Ayat 70 sampai 72 Demikian bunyinya Ayat 70 Dipilihnya Daud hambanya Diambilnya dia dari antara Kandang-kandang kambing domba Ayat 71 Dari tempat domba-domba Yang menyusui Didatangkannya dia Untuk menggembalakan Yaakub Umatnya Dan Israel Miliknya sendiri Ayat 72 Ia menggembalakan mereka Dengan ketulusan hatinya Dan menuntun mereka Dengan Kecakapan tangannya Nah Berdasarkan teks ini Sudara muda Saya akan memberikan Tema Memiliki mental Sebagai seorang Pemenang Memiliki mental Sebagai seorang Pemenang Tentu Anda Kalau sudah pilih Jadi pemenang Atau pecundang Saya yakin Semuanya memilih Menjadi pemenang Walaupun pilihan itu Tidak otomatis Menjadikan Anda Seorang pemenang Karena menjadi Seorang pemenang Bukan nasib Yang menentukan Tapi Anda Yang memilihnya Nah Hidup harus terus berlanjut Untuk mencapai Apa yang kita Cita-citakan Sekalipun memang Ada banyak kesulitan Ada banyak tantangan Ada banyak hambatan Yang harus dihadapi Dan itu justru Memberikan kualitas Memberikan bobot Apa yang sementara Kamu perjuangkan Karena itu Sebagai pemuda Jangan lengah Melainkan Pergunakan waktu Sebaik mungkin Karena Alkitab berkata Pergunakanlah waktu Nah makanya Anak muda perlu Mempunyai Manajemen waktu Karena waktu ini Kalau sudah berjalan Tidak bisa kembali Pernah saya sampaikan Kalau tidak salah Manajemen waktu Grafiknya demikian Dari usia 0 Sampai masa anak Begitu Remaja Pemuda Terus naik Usia 45 Ini usia produktif 18-45 Di sini Menitih karir Studi dan seterusnya 45-50 Sudah mulai datar Ini usia manusia 50-60 Sudah mulai condong Ke bawah 60-70 Sudah turun Oke 80 seterusnya Game over Habis Nah pada saat Anda membuang Waktu di sini Maka kesulitannya Akan dimasa Di sini Sekarang ini Waktunya belajar Pergunakan belajar Nanti waktunya Bekerja Gunakan bekerja Waktunya Masa menikah Gunakan masa menikah Dengan baik Waktu ini Dimanage Kebanyakan Membuang waktu di sini Kerugian akan Lebih yang ada di sini Nah Seperti apa Memiliki mental Sebagai seorang pemenang Yang pertama Bertanggung jawab Terhadap Panggilan Tuhan Bertanggung jawab Terhadap Panggilan Tuhan Allah sesuai sifatnya Adalah Allah yang Mahabaik Karena Allah itu Mahabaik Maka Karya Rancangan Allah Untuk setiap Manusia pun Baik Allah tidak Pernah merancangkan Yang buruk Hanya saja Tanggapan Responmu Terhadap Rancangan Allah itu Juga menentukan Karena Allah tidak Merancang yang buruk Tapi kalau manusianya Berkehendak Berkeinginan Melangkah kepada Hal yang buruk Ya itu Keputusan sendiri Nah Dalam ayat yang kita Baca tadi Dikatakan Dipilihnya Daud Hambanya Diambilnya dia Dari antara Kandang Kambing Domba Kata dipilihnya Dalam bahasa Ibrahim ini Menggunakan kata Bangkar Kata bangkar Ini artinya Dipilih Sekaligus Ada pengujian Agar Memiliki Fungsi Kontrol Jadi Ini harus dilihat Dalam konteks Pemilihan tadi Jangan sampai Karena saya dipilih Hidup Semau gue Seenaknya Toh saya Orang yang dipilih Tuhan Oh no Tidak begitu Memang Allah memilih kita Tapi Allah juga Memproses kita Nah Bagaimana ketaatan Terdapat proses Allah itu Menentukan Hasil capaian Yang Kita Dapatkan Kelak Sebagai contoh Kamu semua kan pernah mendengar Bagaimana umat Israel Keluar dari Mesir Menuju ke Kanaan Kanaan itu Rancangan Tuhan Yang luar biasa Luar biasa Dijanjikan disana Ada banyak Madu Negeri yang Limpas susu Tanaman yang Sangat subur Itu Gagasan Allah Mereka Dari Mesir Dari daerah perbudakan Dibawah Ketanah perjanjian Tanah kemerdekaan Jadi mereka bisa masuk Faktanya Alkitab Memberi data Orang muda Bernama Kaleb Dan Joshua Mereka lahir Di Mesir Mereka bisa sampai Di kanan Tapi yang lainnya Tidak nyampe Dan itu Proses yang Sementara apa Berjalan Jadi Kalau kamu Mencapai cita-cita Allah Memprogramkan Sebagai penang Dan engkau bisa Meraih cita-citamu Itu sangat luar biasa Tapi untuk Mencapai ke sana Itu ada Proses Memang Tidak mudah Nah disini Memiliki Kebutuhan Daya tahan Yakin terhadap Panggilan itu Tapi Dertanggung jawab Atas panggilan Tuhan Saya tidak tahu Kamu nanti Mau jadi apa Mungkin ada Sebagai profesi dokter Menjadi lawyer Hakim Jaksa Pendeta Atau mungkin Ada yang jadi presiden Itu hak Setiap orang Untuk mencapainya Hanya bagaimana Kontribusi kita Dalam panggilan Tuhan itu Dalam melakukan Tanggung jawab Jadi Orang-orang besar Anda lihat Adalah orang-orang Yang sangat Bertanggung jawab Walaupun dia sadar Ada goal Tujuan Cita-cita Yang harus Apa namanya Diambil Tantangan Itu ada Ya mungkin Dalam usia-usiamu Hari ini Hanya beberapa Mungkin yang kenal Yang dikenal Raja Rock and Roll Elvis Presley Itu seorang Salah satu maestro Waktu dia Dites Untuk Menyanyi Dikatakan Nah Suara-mu gak bagus Anda kembali Setir Nyopir truck aja Karena memang Elvis Presley Sebelumnya Menjadi seorang Driver Nyopir truck Kembali aja Tapi dia tidak Menyerah Dia begitu yakin Dengan kemampuannya Dan terus Dia perjuangkan itu Dan dunia mencatat Dia adalah Salah satu Supertar Superstar Di dalam Genre Rock and Roll Jadi memang Ada yang harus Diperjuangkan Ada begitu banyak Tokoh Yang pada prinsipnya Tidak pernah Menyerah Thomas Alpha Edition Yang menciptakan Banyak ribuan Penemuan Tidak mudah Dia untuk Mencapai Perjuangan Semacam itu Pernah Pabrik Hasil penemuannya Terbakar Habis Ide-ide Yang dia tuangkan Itu Habis Ludes Tapi dia berkata Kita mulai dari Nol Dan dia berjuang Dan dia berhasil Nah Dalam Wahyu 3 19 Ada kalimatnya Mengatakan Barang siapa Kukasih Ia kutegor Dan kuhajar Ya Jadi Tuhan bisa pakai Orang tuamu Bisa pakai guru Pakai siapapun Sebetulnya itu Kepanjangan tangan Untuk Tuhan Menegur Untuk menghajar Dan Alkitab Mengatakan Orang tua Yang tidak menghajar Anaknya Dia sedang Memprogram Apa Kematiannya Jadi bersyukur Kalau punya orang tua Masih bisa Marah Ya Bisa Mungkin Ya Sekali-sekali Ditempeling Begitu Ya Karena hidup itu Tidak mudah Hampir semua Ya Semua Bukan hampir semua Anak om ini Tidak ada yang Tidak pernah saya pukul Semua Nyaris Saya pukul Karena Hidup itu Tidak mudah Kamu tidak akan Terus mengikuti Orang tua Yang semua Dicukupi Yang semua Orang tua Menjanjikan Semua rasa nyaman Anda akan keluar Ya Kita Generasi tua ini Sudah Pada akhirnya Anda akan tinggalkan dunia Dan Anda akan hidup sendiri Dan hanya orang yang Bertanggung jawab Atas panggilan Tuhan Yang mampu Untuk menghadapi hidup Dan mencapai Apa yang diinginkannya Kedua Mengevaluasi diri Dalam mencapai target Mengevaluasi diri Dalam mencapai target Nah Tujuan yang Tidak diraih Yang tidak dicapai Itu harus memenuhi Beberapa kriteria Salah satunya Realistis Bisa dicapai Ada tegang Waktu Kapan Untuk mencapainya Itu beberapa Perseratan Anda mau menjadi apa Dengan cita-citamu Realistis Tidak cita-cita itu Ya Ya mungkin aja Ada yang mau cita-cita Mau jadi Batman Iron Man Atau mau jadi apa Itu tidak realistis Nah cita-cita Harus Realistis Dapat diukur Karena dapat dicapai Nah Dalam kalimat Kita tadi Coba kita lihat Dalam ayat 72 Ini ayat-ayat Dari kisah Seorang tokoh Yang sangat berhasil Bernama Daud Tapi Daud Ini keberhasilannya Dicapai Dari orang yang sederhana Dari orang Yang mengembalakan Kambing Ayat 72 Dikatakan begini Ayat apa namanya Ayat 70 Dipilihnya Daud Hamba-hambanya Diambilnya dia Dari antara Kandang-kandang Kambing Dari kandang-kandang Kambing Lalu ayat 71 Dari tempat Domba-domba Yang menyusui Didatangkannya dia Daud maksudnya Untuk mengembalakan Jakob umatnya Dan Israel Biliknya Sendiri Dari antara Kandang-kandang Kambing Ayat 70 Lalu ayat 71 Untuk Menggembalakan Yaakob umatnya Dan Israel miliknya Dari Menggembalakan Binatang Yang disebut Kambing Atau domba Dan berikutnya Menggembalakan Bangsa Umat Jadi ada Perkembangan Ada perkembangan Nah itu Untuk mencapai Tentu Memang Seperti yang Bagian pertama Tidak mudah Nah kalimat Dari kandang Kambing Masa lalu Dan Memimpin Artinya ada Perkembangan Ada progres Yang harus Dicapai Karena itu Sebagai orang muda Pentingnya selalu Mengevaluasi Dari mana dia berangkat Dan Capean apa Yang telah dicapai Anda Sebagai orang muda Kalau Mau Selalu Mengevaluasi Diri Artinya dalam Soal kemampuan Seperti apa Itu harus Terus Dikembangkan Seperti Om ini Di tengah-tengah Situasi Corona Semacam ini Yang tidak boleh Kemana-mana Om ikut Kuliah online Kuliah Belajar Untuk apa Menambah Pengetahuan Jadi Untuk Meningkatkan Orang yang sudah Setua ini Masih mau Studi online Di tengah-tengah Orang yang Tidak bisa kemana-mana Masih ada Kesempatan Apalagi Anda sebagai Orang muda Yang jangka Kedepannya Masih panjang Anda coba Evaluasi Kemampuan Saya ini Dari mana Sampai hari ini Kira-kira Perkembangannya Seperti apa Kalau mungkin Anda melayani Sebagai Singer WL Pemain musik Atau apa saja Coba Perkembangannya Seperti apa Dalam bidang Studi juga Demikian Jadi Jangan Berjalan Orang jauh bilang Alon-alon Waton apa Kelakon Grimet-grimet Asal Tidak selamat Memet Memet itu Hancur Tidak ada Kalau zaman dulu Filosofi Alon-alon Waton Kelakon Grimet-grimet Selamat itu Bisa hari ini Itu sudah Out of date Sudah Ketinggalan Zaman Karena Perkembangan Lompatannya Sudah Sedemikian Rupa Dan Anda Tidak Bisa Terhadap Diri Sendiri Memaafkan Anda Ketinggalan Nah disini Kita melihat Bagaimana Memang Terus Mengevaluasi Perkembangan Perkembangan Anda bisa Menggunakan Gadget Yang Anda pegang Itu Informasi Banyak hal Anda dapatkan Disitu Tapi kalau Dengan itu Hanya Sekedar WA Dan seterusnya Chatting Dirijimu Sampai Keriting Tapi Pengetahuan Tidak Nambah Saya kira Itu alat Hanya justru Menghambat Capaian Yang tidak Kamu Capek Jadi bukan Melarang Untuk Chatting Itu dalam Media sosial Anda bisa Berhubungan Dengan Siapapun Cuma Coba Dilihat Seberapa Jauh Gadget yang Canggih Itu ada Prosentase Biasanya Ada Hiburan Berapa Persen Anda Lakukan Lalu Kreativitas Berapa Persen Jadi Gadget itu Bisa Memberikan Evaluasi Seperti Itu Kalau Enggak Punya Coba Evaluasi Diri Seperti Apa Peningkatan Yang harus Saya Capai Itu Hal Yang penting Supaya Anda Tahu Perkembangannya Hidup Ini Dimanage Tadi Saya Sudah Menunjukkan Usia Itu Dimanage Harus Diprogram Seperti Apa Pengetahuan Yang kita Memilikipun Demikian Nah Satu Korintus Sembilan E26 Itu Ada Pernyataan Begini Aku Tidak Berlari Tanpa Tujuan Aku Tidak Berlari Tanpa Tujuan Artinya Paul Sedang Apa Bahwa Dia Sedang Memiliki Gol Memiliki Tujuan Tinjukku Tidak Pernah Meninjuk Angin Artinya Ayat ini Menegaskan Kepada Kita Bahwa Perjalanan Hidup Ini Penting Tujuan Itu Ya Saya Yakin Anda Semua Mungkin Punya Cita-cita Walaupun Kadang-kadang Saya Bertemu Dengan Anak SMA Saya Tanya Nanti Mau kuliah Apa Tidak Tau Om Ya Orang Begini Saya Tidak Bisa Berharap Apa-apa Harusnya Sudah Jelas Punya Cita-cita Seperti Apa Saya Kalau Bertanya Pada Mahasiswa Yang Saya Ajar Kamu Nanti Mau Nulis Skripsi Apa Nah Itu Jangan Waktu Sudah Tinggal Beberapa Bulan Baru Mikirkan Skripsi Judul Itu Dipikirkan Sebenarnya Dari Tingkat Pertama Sudah Memikirkan Judul Itu Sehingga Yang Dibaca Informasi Apapun Yang Kita Dapatkan Itu Bisa Diarsipkan Untuk Mendukung Apa Yang Akan Kita Tulis Sehingga Pada Saat Kita Nulis Itu Referensi Kita Sudah Lengkap Ini Contoh Saja Hanya Dalam Soal Penulisan Skripsi Belum Soal Soal Yang Lain Jadi Goal Itu Diperjuangkan Maka Paulus Berkata Aku Tidak Berlari Tanpa Tujuan Orang Berlari Pasti Ada Hambatan Bisa Jatuh Bangun Lagi Jatuh Itu Normal Toko Toko Besar Yang Hebat Pernah Jatuh Tapi Kalau Sudah Jatuh Lalu Jangan Kelesetan Lalu Manja Berkiri Untuk Berlari Kembali Berjuang Kembali Nah Orang-orang Muda Yang Demikian Ini Adalah Orang-orang Yang Diharapkan Orang-orang Yang Muda Yang Akan Meraih Masa Depannya Makanya Soekarno Pernah Berkata Beri Saya Beberapa Pemuda Maka Aku Akan Goncangkan Dunia Ini Hanya Beberapa Pemuda Soekarno Minta Tapi Tentu Pemuda Yang Bukan Pemuda Kerupuk Yang Mudah Melempem Atau Pemuda Yang Mudah Putus Asa Memudah Yang Mudah Mengadapi Situasi Yang Tidak Kuat Tapi Pemuda Pemuda Yang Tahan Banting Pemuda Pemuda Yang Hebat Orang Pemuda Semacam Itu Pemuda Yang Memiliki Tujuan Saya Berharap Anda Sebagai Orang Pemuda Masa Depanmu Hari Ini Anda Konsepkan Dan Anda Harus Punya Goal Anda Tujuan Dan Raih Itu Bersama Dengan Tuhan Dan Anda Mampu Yang Ketiga Memiliki Kepribadian Yang Bisa Diandalkan Nah Hidup Itu Dalam Kompetisi Hukum Merimba Itu Mengatakan Begini Siapa Yang Kuat Dia Yang Menang Dan Saya Beritahu Anda Hukum Itu Masih Berlaku Sampai Hari Ini Siapa Yang Kuat Dia Menang Kuat Berpikirnya Kuat Dalam Inovasi Diri Kuat Di dalam Memotivasi Diri Orang Yang Semacam Ini Yang Akan Menangkan Pertandingan Nah Sekarang Pertanyaannya Seberapa Kuat Anda Seperti Itu Oke Kita Kita Lihat Ayat Yang Ke 72 72 Saya Akan Bacakan Ini Ayat Terakhir Kita Ia Mengembalakan Mereka Dengan Ketulusan Hatinya Dan Menuntun Mereka Dengan Kecakapan Tangannya Haleluya Nah Anak Muda Yang dikasih Tuhan Yes Kristus Pernyataan Daud Dia Memimpin Dengan Tulus Dan Kecakapan Saya Lihat Dalam 2 Samuel Pasal 18 E2 Waktu Negara Diperhadapkan Dengan Kekuatan Musuh Daud Seorang Raja Dia bukan Lagi Militer Tapi Dia Seorang Raja Berkata Begini Aku Juga Akan Maju Berperang Bersama Sama Dengan Kamu Karena Apa Ada Upaya Kudeta Terhadap Pemerintahan Dari Siapa Daud Aku Juga Ikut Berperang Sebagai Seorang Raja Sebetulnya Dia Cukup Tapi Disitulah Dia Tetap Ingin Karena Dia Sadar Dengan Kemampuan Yang Dimilikinya Jadi Disini Orang-orang Muda Yang Dikasih Oleh Tuhan Kepribadian Atau Karakter Yang Buruk Itu Bisa Diperbaiki Berdasarkan Apa Jadi Anda Belum Terlambat Saya Seringkali Pesankan Kepada Orang-orang Muda Kalau Kamu Tidak Suka Dengan Apa Yang Orang Tuamu Lakukan Jangan Ditirukan Putus Diwariskan Kepada Anakmu Nantinya Dua Timutus Tiga 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 Setiap Tulisan Yang Ditulis Oleh Allah Yang Di Wahyukan Yang Diilhamkan Oleh Allah Bermanfaat Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan Mengajar Orang Pada Kebenaran Jadi Anda Mesti Ada Punya Potensi Untuk Dibangun Direkonstruksi Diperbaiki Menjadi Orang Yang Luar Biasa Banyak Persoalannya Anda Mau Belajar Dengan Tanggungjawab Untuk Proses Mencapai Yang Apa Anda Inginkan Nah Ketulusan Dibentuk Dari Mana Om Dalam Menghormati Orang Tua Kalau Anda Menghormati Orang Tua Penghormatan Ini Anda Lakukan Ada Orang Tua Atau Tidak Maka Anda Akan Melakukan Dengan Baik Artinya Dengan Tulus Itu Bentuk Bagaimana Penghormatan Maka Banyak Disarah Di Luar Ngatakan Bagaimana Kamu Menghormati Tuhan Kalau Menghormati Orang Tuamu Yang Kelihatan Untuk Apa Dikondisikan Menjadi Orang Yang Tulus Untuk Melakukan Tanggung Jawab Yang Kita Berikan Tapi Ada Dikatakan Tangannya Kecakapan Tangannya Nah Kecakapan Tercipta Dalam Apa Kesetiaan Dalam Melakukan Tanggung Jawab Orang Tuamu Mungkin Memberikan Tanggung Jawab Untuk Bersihkan Rumah Atau Melakukan Apa Nah Kesetiaan Mesti Melatih Keterampilan M Saya Lupa Tahunnya Berapa Di Sidoarjo Itu Ada Pendaftaran Pegai negeri Yang diterima Itu Berapa ratus Gitu Gak sampai Tiga ratus Kalau gak salah Yang daftar Itu ribuan Karena Bayangkan Itu Dan Umumnya Yang diterima S1 Itu Yang master Pun Dia masukkan S1 Walaupun Masternya Juga dimasukkan Dia Mau S2 Itu Dilevelkan S1 Sampai Seperti Itu Ini Perjuangan Tapi Sudah Masuk Tes Tulis Baru Wawancara Di wawancara Inilah Orang Dilihat Etidut Sikapnya Tanggung jawabnya Dan Semua Ini Keterampilan Ditentukan Dari mana Dari rumah Jadi Jangan Sepelekan Kalau orang tua Memberi tanggung jawab Karena Itu Adalah Poin Kontribusi Yang Akan Anda Peroleh Untuk Meraih Apa yang Anda Capek Nah Di Sini Memiliki Kepribadian Itu Yang bisa Diandalkan Dimulai Dari mana Ya Dari Keseharian Kamu Di Rumahmu Jadi Anda Pakai Itu Sebaik Mungkin Menambah Kreditmu Supaya Kedepan Anda Tidak Kesulitan Karena Sudah Terbiasa Dengan Tanggung jawab Dan Kesetiaan Jadi Miliki Mental Sebagai Seorang Pemenang Tuhan Memprogram Menjadi Seorang Pemenang Bahkan Lebih Dari Seorang Pemenang Pemenang Hanya Dicapai Oleh Orang Orang Hebat Orang 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 Yang Sadar Akan Tanggung jawab Panggilan Tuhan Dan Mampu Terus Mengembangkan Dirinya Dan Mengevaluasinya Dan Juga Yang terakhir Memiliki Kepribadian Yang Bisa Diandalkan Tuhan Memberkati Menjadi Orang Muda Yang Sukses Menjadi Orang Muda Berhasil Bersama Dengan Tuhan Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Kami Bersyukur Buat Firman Mu Biarlah Benih Firman Ini Tertanam Dalam Loh Hati Orang Orang Mudamu Mereka Sedang Eko Program Dirancangkan Untuk Masa Depan Yang Gilang Kemilang Yang Berhasil Sehingga Mereka Tidak Saja Berguna Bagi Bangsa Dan Negara Berguna Bagi Kerajaan Allah Namun Hidupnya Sendiri Berguna Bagi Dirinya Sendiri Dan Melalui Nama Tuhan Dipermuliakan Dan Biarlah Mereka Kuat Menghadapi Godaan Godaan Yang Diluar Baik Trak Alkohol Pergaulan Bebas Itu Semua Mencoba Menghambat Tetapi Aku Percaya Tuhan Menolong Mereka Dimampukan Dan Tuhan Berkati Kesehatan Mereka Diberkati Otak Kecerdasan Mereka Diberkati Masa Depan Mereka Orang Tua Mereka Diberkati Dan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amen Tuhan Memberkati Terima Terima